Halo, simak lagi. Selamat datang di Kalme Aquatic. Yang kebetulan kita bertempat satu gedung dengan semusim coffee. Dan di sini tersedia ikan-ikan premium berkualitas. Ayo kita lihat. Kita mulai dari maskoki dulu aja. Di sini ada bermacam-macam jenis maskoki. Yang bisa dilihat di sini ada maskoki red cap. Yang di sini itu termasuk rose tail. Ada yang calico dan ada yang red white. Terus kita juga punya selain oranda. Ini dari ryukin. Ryukin-nya ada juga yang red white. Dan ada juga yang calico juga. Terus di sini ada salah satu maskot dari Kalme. Itu dia adalah oranda tiger. Yang usianya udah lumayan besar. Jadi saiznya kira-kira udah setelapak tangan gini ya. Dia ini di kita udah sekitar 2 tahun kira-kira. Ikut di grooming juga. Dari sebelumnya ukurannya mungkin lebih kecil dari ini. Mungkin dulu dia masih sekecil ini. Teman-teman. Yang ini oranda calico sakura. Yang lagi proses grooming juga. Makanya kalau yang grooming-grooming itu kita setiap aquarium. Hanya diisi satu ayat-ayatkan. Terus di sebelahnya mungkin bisa dilihat. Ini ada rancu red white. Dan di sebelahnya rancu red white ada rancu lagi. Yang ini full black teman-teman. Jadi semuanya itu berwarna hitam. Seperti dengan namanya juga. Di sini ada anakan goldfish lagi. Yang kebetulan kita pisah sendiri-sendiri. Ada yang panda. Yang ini pandanya lebih dominan yang hitam. Yang ini tricolor. Ini masih pagi jadi dia masih tidur kayaknya ikannya. Terus di bawah ada panda lagi yang lebih kecil-kecil. Dan yang paling bawah itu lebih ke red white orang dayanya. Oh iya. Di sini kebetulan kita ada koi juga. Salah satunya yang di sebelah sini. Di pojok. Ini ada size koi yang lumayan. Ya disebutnya remaja lah ya. Ukuran-ukuran pas. Kalau misalnya kamu baru mau mulai pelihara koi. Terus pilihnya ukuran-ukuran segini. Ini sekitar 20 cm sampai 25 cm. Di sini ada Kohaku. Ada Sanke. Ada Shiro Uchuri juga bisa kita lihat. Terus kita juga ada kok. Size yang lebih gedenya lagi. Kalau misalnya emang kolam di rumah kalian. Itu ukurannya lumayan besar. Dan pengen pelihara ikan-ikan koi yang juga besar-besar. Nah terus terakhir di sini ada diskas. Diskasnya sendiri. Ini lumayan lah ya. Beragam jenisnya. Mulai dari mozaik. Dari blue diamond. Red melon. Leopard. Terus ada lagi. Oh. Golden. Ada golden juga. Dan ada turquoise terakhir. Size-nya mulai dari 3 inci sampai 6 inci. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman mau ukurannya lebih kecil lagi. Misalnya teman-teman ikan-ikan diskasnya udah ada di rumah yang lebih kecil. Atau baru mau mulai. Kita juga ada kok. Size yang lebih kecil sekitar 2 inci up. Jadi awal mula Kalme Aquatic Gallery ini dibangun itu diawali dari rumah. Jadi waktu itu di awal pandemi teman saya yang kebetulan sebagai owner itu dia mencari kegiatan lain selain bekerja di kantor. Karena kan terkadang juga dia kerjanya dari rumah karena pandemi. Lalu dia memulai pemeliharaan ikan itu dari ikan gapi dulu awalnya. Dari satu aquarium jadi satu rak. Dari satu rak menjadi satu garasi. Akhirnya rumahnya lumayan penuh oleh ikan. Akhirnya teman saya itu bercerita lah kepada saya. Gimana kalau misalnya hobi dia ini yang memelihara ikan gapi dijadikan sebagai bisnis yang serius. Dan kebetulan teman saya memiliki tempat di sini di mana Kalme sekarang berdiri. Kemudian di sini direnovasi menjadi farm dan juga menjadi showroom. Dan kebetulan karena ada lantai 2 di atas juga dijadikan tempat untuk ngopi dan bersantai. Yaitu semusim kopi. Kalau awal itu dimulainya dari gapi. Cuman kan ketika kita memutuskan untuk membuat kalme akuatik. Kita gak mungkin hanya menjual ikan gapi aja. Terus ikan selanjutnya itu dimulai dari koi dulu. Karena kebetulan di rumahnya ada kolam koi juga. Terus baru merambah ke maskoki. Dan ditambah lagi itu ada diskas juga. Jadi memang di awal ini konsepnya fresh water fish. Tapi bukan yang non predator. Kalau untuk maskoki itu perawatannya sebenarnya cukup mudah ya. Gak terlalu sulit. Yang penting kita ganti air rutin aja sekitar 2 hari sekali. Itu kita kurangin airnya kira-kira 1 per 5. Dan sedikit dibersihkan filternya juga. Kemudian untuk koi itu dia bisa sedikit lebih lama. Sekitar 1 minggu sekali. Kita melakukan ganti air sekitar 1 per 3. Kemudian kita bersihkan juga filternya. Dan disi air baru lagi. Kalau untuk diskas, dia lebih lama lagi. Karena sebenarnya ada tanaman juga. Jadi yang penting kita hanya membersihkan alga-alga aja yang menempel di kaca. Kalau ganti air sekitar 2 minggu sekali itu gak masalah. Kebetulan menurut pengalaman kami, ikan yang membutuhkan matahari itu ada di usia-usia yang pertumbuhannya sedang berjalan dengan cepat. Jadi kalau misalnya size-size besar, itu sebenarnya antara butuh gak butuh sih. Kalau dibilang butuh ya lumayan butuh juga. Jadi disini sebenarnya kita pakai lampu main yang 13.000 Kelvin. Dan itu fungsinya untuk sebagai pengganti cahaya matahari. Jadi ikannya tetap mendapatkan cahaya yang cukup untuk pertumbuhan dan juga untuk warnanya dia. Jadi memang rutin ikannya di tanning juga sama lampu main itu. Karena kan gimana pun kalme galeri ini sifatnya indoor dan gak kena cahaya matahari langsung. Jadi kita pakai metode seperti itu untuk mensiasati gak terkenanya ikan-ikan di sini oleh matahari. Kalau pakan mayoritas ini terutama koi, koi itu pakainya pelet aja. Kalau maskoki dia ada pelet juga kita pakai. Tapi kita lebih sering pakainya itu bloodworm, cacing darah. Cacing darah, terus kalau misalnya gapi, gapi itu pakainya artemia. Dan di sekat situ kita pakainya burger. Sesuai dengan warna dan pattern mereka masing-masing. Untuk harga bisa nego atau enggak, datang dulu aja. Nanti nego-nego bisa lah di sini. Kalau untuk event sih kita belum ya. Belum ada rencana mengadakan event. Cuman memang kalau rencana awal mau datang komunitas ke sini bisa nanti kita bisa berkumpul di atas sekalian dan latihannya di bawah. Kalau tingkat kesulitan yang utama itu kalau saiznya dia masih lumayan kecil, masih baby gitu. Paling dia rawan, kena jamur sama red spot. Karena kan gak kena cahaya matahari langsung. Makanya kita kalau misalnya untuk saiz-saiz yang rentan seperti itu, kita tambahkan lagi lampu tanning itu tadi pakai main. Iya lumayan, lumayan. Karena kan di awal pasti kita akan sortir dulu dari teman-temannya juga. Kita pilih yang mana yang mau dibesarkan. Terus kita besarkan di satu aquarium sendiri. Paling butuh ketelatanan, kesabaran aja sih. Yang penting, ikan yang mau digrooming itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai dia sakit atau gimana-gimana. Karena kan pengobatan koi itu sebenarnya penyakit bisa muncul dan timbul kapan aja. Cuman semakin cepat kita tahu kan, semakin baik kita bisa menanganinya. Kalau untuk udah sebesar ini, paling hanya lampu aja sih. Lampu biasa aja. Tidak begitu perlu cahaya material langsung lagi. Karena sebenarnya kan saiz segitu kayaknya sudah maksimal juga dalam pertumbuhan. Paling kalau misalnya mau dan kebetulan di rumah bisa, ada cahaya ya kenapa enggak. Cuman kalau misalnya enggak ada pun enggak masalah. Kalau ke Tiger-nya kebetulan di harga 2 juta. Iya. Kalau itu kayaknya belum bisa jadi nego. Cuman kalau ambil yang lain, mungkin bisa lah yang lain kita diskon. Terima kasih telah menonton!